Al-Fatihah Barang siapa yang menempuh jalan untuk tutup ilmu Maka Allah memudahkan jalan Hadis ini buang saja Tidak usah jalan-jalan Diam saja di rumah tahu-tahu punya ilmu Kalau begitu kenapa? Dulu Imam Bukhari bodoh sekali Jalan bersafar jauh-jauh cari ilmu hadif Tunggu saja Maka dia akan punya ilmu Ngapain kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak Berjalan dengan penuh kelaparan Mencari ilmu Kenapa dulu para sahabat juga setengah mati cari ilmu Harus bersafar sampai satu bulan untuk mencari satu hadis Nabi SAW sementara orang ini tinggal diam di rumah Tahu-tahu punya ilmu syari Saya ingin tahu orang tersebut datang Kita ingin tes ilmu syari Yang katanya tidak pernah belajar Saya yakin dia pendusta Atau ilmu yang dapat memang ada jin Ada jin yang agak pintar masuk dalam otaknya Ya benar dari mana ceritanya seperti itu Mana sejarahnya Imam Syafiq kalau begitu Imam Syafiq dulu ngapain suruh belajar Ngapain Imam Syafiq suruh begadang Kalau memang ilmu itu tidak perlu belajar Tahu-tahu bisa apa Bisa ilmu Ilmu ulama siapa yang pernah seperti itu dalam sejarah Yang ada cuma katanya-katanya doang Semuanya ilmu semua ulama sejarahnya belajar semuanya Kenapa Imam Zahabi menulis siar alam menubalak semuanya ulama Isinya semuanya belajar Tidak ada yang ilmu laduni Karena ini kalam batil Ustaz tersebut yang aku punya ilmu ilmu laduni suruh datang ke sini Kita ingin tes dia Ilmunya sejauh mana Pertama kita rukiah dulu Cek dulu Jangan-jangan ada jinnya Kalau tidak ada baru kita tes Terima kasih